Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Kehlong Channel. Di video kali ini, saya akan membagikan 2 trik sederhana cara memaku kayu yang kayunya sangat keras seperti ini teman-teman supaya untuk si pakunya ini tidak bengkok teman-teman nanti dengan cara sederhana saja untuk pemakuannya akan sangat mulus teman-teman alias untuk pakunya ini nanti tidak boda bengkok oke, seperti apa caranya? langsung saja kita ke videonya oke teman-teman, untuk trik yang pertama teman-teman bisa menyiapkan sebuah wakunya seperti ini dan sebuah balokan kayu ini yang sudah sangat keras sekali kayunya teman-teman dan untuk bahan utamanya teman-teman bisa menyiapkan sebuah sebuah mandi oke, seperti ini teman-teman untuk sebuah mandinya bisa baru ataupun yang sudah terpakai seperti ini teman-teman dan untuk caranya, kita tinggal masukkan seperti ini kita masukkan sedikit kita putar-putar oke, seperti ini teman-teman untuk ujungnya ada bekas sabunnya sedikit seperti ini oke, langsung saja kita wakukan di sebelahnya sini mantap teman-teman wakunya langsung menancap tanpa bengkok-bengkok teman-teman seperti ini sangat mantap sekali teman-teman untuk sabunnya ini supaya menjadi licin pakunya teman-teman sehingga buku kembus tidak bengkok teman-teman sangat mudah dan sangat mantap sekali teman-teman oke, kita lanjut ke trik yang kedua teman-teman teman-teman bisa menyiapkan pakunya ini seperti ini ini ukurannya sama teman-teman dan untuk bahan utamanya teman-teman bisa menyiapkan sebuah plastik tipis resek benih kita ambil sebagian saja teman-teman oke, kira-kira seperti ini kita lilitkan pada ujung pakunya ini oke, kira-kira seperti ini kita tinggal tancapkan sangat mantap teman-teman maksudnya untuk pengakonnya jadi lebih licin teman-teman karena untuk bagian sininya kita kasih sebuah plastik sehingga jadi lebih licin untuk menancap sehingga untuk pakunya tidak bengkok seperti ini mantap ini tidak memakai sabun dan juga tidak memakai plastik hasilnya bengkok seperti ini teman-teman ini trik yang memakai sabun mandi hasilnya sangat bagus dan mulus pakunya tidak bengkok ini juga sama memakai sebuah resek hasilnya sangat bagus sekali ya teman-teman tidak bengkok menancap dengan sempurna tembus teman-teman mantap sedangkan ini tidak tembus langsung bengkok teman-teman ini langsung bengkok tidak tembus ini yang dua tembus oke teman-teman itu dia dua trik sederhana cara memakai bayu supaya pakunya tidak bengkok teman-teman mantap oke teman-teman mungkin cukup sampai disini video dari kehilang channel semoga trik sederhana ini bisa bermanfaat terima kasih telah menonton jika kalian suka dengan video-video dari kehilang channel terus dukung channel ini dengan cara bantu tekan tombol like yang ada di bawah dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan ketika channel kendong ini menyajikan konten terbarunya oke teman-teman sampai jumpa di konten kreatif berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat